Kitab Ulangan, Pasal 1 Musa berbicara kepada orang Israel Inilah perintah yang disampaikan Musa kepada orang Israel ketika mereka di lembah Yordan, di Padanggurun sebelah timur sungai Yordan, yaitu di seberang Sof, antara Padanggurun Paran dan kota Tovel, Laban, Hesrod, dan di Zahab. Perjalanan dari Gunung Horeb melewati Pegunungan Seir di Kadesh Barnea memakan waktu hanya 11 hari. Namun, ada 40 tahun dari hari pertama orang Israel meninggalkan Mesir, sampai mereka tiba di tempat itu. Pada hari pertama bulan ke-11 tahun ke-40, Musa berbicara kepada umat dan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Hal itu terjadi sesudah dia mengalahkan Sihon dan Ok. Sihon Raja Amori tinggal di Hespon, Ok Raja Basan tinggal di Ashtarot, dan Edrei. Orang Israel ada di Moab, sebelah timur sungai Yordan, ketika Musa mulai menerangkan perintah Allah. Musa mengatakan, Tuhan Allah kita telah berbicara kepada kita di Gunung Horeb. Katanya, kamu sudah tinggal di Gunung ini cukup lama. Pergilah ke negeri pebukitan tempat tinggal orang Amori, dan ke negeri-negeri tetangga di Lembah Yordan, daerah pebukitan, lereng sebelah barat, daerah Negep, dan daerah pantai. Pergilah melewati tanah Kanaan dan Libanon sejauh Efrat, sungai besar itu. Lihatlah, aku, Tuhan, memberikan negeri itu kepadamu. Pergilah dan milikilah itu, yang telah kujanjikan memberikannya kepada nenekmu yangmu, Abraham, Ishak, dan Yaakub. Aku telah janjikan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Musa memilih pemimpin Musa mengatakan, Ketika itu, aku mengatakan kepadamu bahwa aku sendiri tidak mampu mengurus kamu. Dan sekarang, kamu bahkan bertambah. Tuhan Allahmu telah membuatmu bertambah-tambah, sehingga hari ini kamu sebanyak bintang di langit. Semoga Tuhan, Allah nenekmu yangmu, melipat gandakan jumlahmu seribu kali, lebih daripada yang sekarang. Semoga Ia memberkati kamu, seperti yang telah dijanjikannya. Aku tidak mungkin menjaga kamu, dan menyelesaikan masalahmu. Jadi, pilihlah beberapa orang dari setiap suku, dan aku akan mengangkat mereka menjadi pemimpinmu. Pilihlah orang bijaksana yang berpengalaman yang mengerti akan umat. Dan kamu berkata, Hal itu adalah baik. Jadi, aku menerima orang yang bijaksana dan berpengalaman yang telah kamu pilih dari suku-sukumu. Dan aku menetapkan mereka menjadi pemimpinmu. Dengan demikian, aku memberikan kepadamu pemimpin atas seribu orang, pemimpin atas seratus orang, pemimpin atas lima puluh orang, pemimpin atas sepuluh orang. Aku juga memberikan kepadamu kepala untuk setiap suku-mu. Pada saat itu, aku berkata kepada para hakim, Dengarlah segala perkara di antara umatmu, dan jujurlah apabila kamu menghakiminya. Tidak soal apakah masalah antara dua orang Israel, atau antara orang Israel dengan orang asing. Hakimilah setiap kasus dengan jujur. Perlakukanlah hal yang sama terhadap setiap orang bila kamu mengadili. Berikanlah perhatianmu kepada setiap orang, apakah mereka orang penting atau tidak. Jangan takut kepada siapapun juga karena keputusanmu dari Allah. Sekiranya ada masalah yang terlampau sulit bagimu, serahkanlah padaku, dan aku akan mengadilinya. Pada waktu yang sama, aku juga telah mengatakan kepadamu segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Pengintai pergi ke Kanaan Jadi, kita menaati Tuhan Allah kita. Kita meninggalkan Gunung Horeb dan pergi ke daerah pebukitan Amori. Kamu ingat pada ngurun yang luas dan mengerikan yang kita lalui itu. Kita sampai sejauh Kadesh Barnea. Kemudian aku berkata kepadamu, Sekarang kamu telah tiba di daerah pebukitan Amori. Tuhan Allah kita akan memberikan negeri itu kepada kita. Lihatlah, itu dia. Pergi dan ambillah negeri itu menjadi milikmu. Tuhan Allah nenekmu yang mu telah mengatakannya kepadamu untuk melakukannya. Jadi, jangan takut, jangan khawatir atas segala sesuatu. Namun, kamu semua datang kepadaku dan berkata, Biarlah kita menyuruh beberapa orang menyelidiki negeri itu terlebih dahulu. Mereka dapat meneliti negeri itu, lalu kembali dan memberitakan jalan yang harus kita tempuh dan kota-kota mana yang harus kita datangi. Aku setuju dengan pendapat itu sehingga aku memilih 12 orang dari antaramu, seorang dari setiap suku. Kemudian mereka berangkat menuju daerah pebukitan dan mendatangi lembah eskol dan menyelidikinya. Mereka mengambil beberapa buah dari negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka juga memberikan laporan kepada kita dan berkata, Tuhan Allah kita memberikan negeri yang baik kepada kita. Tetapi kamu tidak mau memasuki negeri itu. Kamu tidak menaati Tuhan Allahmu. Kamu masuk ke rumahmu dan mulai bersungut-sungut. Kamu mengatakan, Tuhan membenci kita. Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir. Hanya supaya orang Amori membinasakan kita. Kemana kita akan pergi sekarang? Orang yang kita kutus telah membuat kita ketakutan dengan laporannya. Mereka berkata, Orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kotanya besar dan berbenteng dengan tembok-tembok setinggi langit. Kami juga melihat para raksasa di sana. Jadi, aku berkata kepadamu, Jangan bingung, jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu ada di depan memimpin kamu. Ia akan berperang untukmu, Seperti yang telah dilakukannya di Mesir. Kamu telah melihat yang terjadi di Padanggurun. Kamu telah melihat bagaimana Tuhan membawa kamu Bagaikan seorang ayah membawa anaknya. Ia membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan Hingga tiba di tempat ini. Namun, Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Tetapi ia selalu di depan, Mendahului kamu Untuk mendapatkan tempat berkemah bagimu. Pada malam hari, Ia ada dalam api untuk menunjukkan kemana kamu pergi. Dan pada siang hari, Ia ada dalam awan. Umat tidak diizinkan memasuki kanaan. Tuhan mendengar suaramu dan dia marah. Ia berjanji dengan keras dan berkata, Tidak seorang pun dari umat yang jahat ini Akan melihat tanah yang baik Yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb, Anak Yefuneh, Akan melihatnya. Hanya kepadanya Dan kepada keturunannya, Aku, Tuhan, Memberikan negeri yang diincaknya itu Karena dia melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bahkan karena kamu, Tuhan marah juga kepadaku. Katanya, Musa, Engkau juga tidak akan memasuki negeri itu. Tetapi penolongmu, Yosua, Anak Nun, Akan memasuki negeri itu. Doronglah Yosua, Karena dialah yang akan memimpin Israel Mengambil negeri itu menjadi milik mereka. Kamu berkata bahwa anak-anakmu yang kecil akan diambil oleh musuhmu. Tetapi anak-anak itu belum tahu yang baik dan yang buruk. Merekalah yang akan memasuki negeri itu. Aku akan memberikan negeri itu kepada mereka dan mereka akan memilikinya. Kamu kembali ke padang gurun yang menuju ke Laut Merah. Dan kamu mengatakan, Musa, Kami telah berdosa terhadap Tuhan. Tetapi sekarang kami melakukan perintah Tuhan sebelumnya kepada kami. Kami akan pergi dan berperang. Setiap orang dari kamu mempersiapkan senjata. Kamu menganggap mudah saja memasuki daerah pebukitan. Tuhan berkata kepadaku, Katakan kepada mereka, Supaya jangan pergi dan berperang. Karena aku tidak bersama mereka. Musuh mereka akan mengalahkannya. Aku berbicara kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak mau menaati perintah Tuhan. Kamu menganggap kamu dapat memakai kuasamu sendiri. Jadi kamu berangkat ke daerah pebukitan. Orang Amori yang tinggal di daerah pebukitan itu keluar seperti lebah. Mereka mengusir kamu. Mulai dari seir sampai ke hurma. Kamu kembali dan menangis di hadapan Tuhan minta tolong. Tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan kamu. Jadi kamu tinggal di Kadesh cukup lama. Kemudian menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.